Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur kenarimania dimanapun anda berada Selamat bergabung di AJ Kenari Jam Di video ini kita akan membahas bagaimana cara merawat kenari yang benar Dimulai dari memindahkan kandang di dalam ruangan ke luar ruangan Cukup gantung saja dulu di tempat adem Jangan langsung dijemur selama 5 menit saja Karena nanti apabila dari dalam ruangan langsung dijemur Itu akan sangat berefek pada matanya Setelah kita angin-anginkan Barulah kita bisa menjemur burung kita ke tengah matahari Bisa juga langsung kita pindahkan ke kandang umbaran atau poilat Biasanya teman-teman disini berbeda-beda Ada yang di poilat itu sekalian mandi Ada juga yang tidak Tergantung dari kebiasaannya masing-masing Penjemuran itu dilakukan hanya 20 menit saja Boleh tidak kalau penjemuran itu lebih dari 20 menit Kita bisa lihat cuaca yang sekarang dialami Apabila cuacanya terlalu panas Ya kalau bisa jangan dijemurkan Tidak harus dijemurkan terlalu lama Yang penting terkena matahari itu sudah cukup Setelah selesai Kita baru bisa pindahkan ke tempat yang adem Apabila penjemuran dilakukan dengan kandang Kita bisa pindahkan kandang ke tempat yang adem Dan barulah kita ganti karpetnya Usahakan pemandian itu dilakukan setelah penjemuran atau pengumbaran ya teman-teman ya Apabila penjemuran dilakukan berbarengan dengan pemandian Itu akan merusak bulunya Karena kenapa? Waktu dia itu pengumbaran Mereka membutuhkan bulu yang lengkap Tapi karena dia sudah basah Bulunya tidak lengkap teman-teman Menghindari itu terjadi Makanya biasakan untuk melakukan penjemuran dahulu Atau pengumbaran dahulu Barulah pemandian teman-teman Di sini agar burung bisa leluasa Setelah mereka berolahraga atau penjemuran Mereka akan memandikan dirinya Membasahi dirinya Di proses pemandian Ini ada yang unik teman-teman Harus kita perhatikan dan kita bisa pantau Untuk mandi saja Dia seperti minum air Seperti minum air Jadi paruhnya itu akan ke keramba mandi Itu bukan minum ya teman-teman Melainkan itu akan mengukur suhu dari air tersebut Setelah mereka mengetahui suhu air Barulah mereka akan menjemurkan dirinya Di sini ada tiga sesi Dalam proses pemandian Proses pertama adalah pengukuran suhu air Kedua menjemurkan diri untuk menyeimbangkan suhu Ketiga baru menyesuaikan suhu Menjemurkan lagi teman-teman Jadi tiga sesi ini sangat berpengaruh penting Untuk jemuran pertama Tidak akan masuk ke dalam kulit mereka teman-teman Melainkan jemuran yang kedua Itu akan masuk ke dalam pori-pori kulit mereka teman-teman Dengan proses ini Burung yang nantinya mabung Akan lebih cepat untuk mabung teman-teman Setelah terpantau proses mandi Kita bisa angkat cepuk mandinya teman-teman Singkirkan dan keringkan Biarkan burung kita Itu Tuk kering dulu ya teman-teman Itu biasanya membutuhkan 10 atau 15 menit untuk mengeringkan Jangan diberikan efek apapun Atau makanan apapun Biarkan kosong melompong aja teman-teman Angin-anginkan aja dulu di luar Supaya kering dulu teman-teman ya Setelah proses pengeringan burung Barulah kita bisa mengecekkan kandang Kita bisa ambil Dan kita bisa membersihkan kandang Terutama yang perlu diperhatikan adalah Tang keringan teman-teman Karena disinilah pusatnya segala Pusatnya dari penyakit Biasanya Yang kita kenal adalah Bubulen Ini akan sering terjadi Sama burung-burung Walaupun dibersihkan kandang ya Tapi tang keringannya tidak teman-teman Setelah itu Kita bisa berikan Pakan dan minuman ya teman-teman Disini saya menggunakan Cepuk nomor 2 Itu tidak banyak teman-teman Hanya setengahnya saja Itu tidak akan habis seharian juga Besoknya kita bisa buang Memang sedikit boros Tapi disini saya menjaga kesehatan ya Untuk ekstra puding Kita bisa sesuaikan dengan cuaca teman-teman ya Apabila cuacanya sedang hujan Jangan berikan ekstra puding Yang mengandung air banyak Seperti timun Atau sawi ya teman-teman Itu sedikitnya mengandung cuaca Mengandung air yang lebih banyak Kita bisa gunakan telur Untuk di musim hujan Penggunaan telur pun harus dijaga ya teman-teman ya Jangan tiap hari kita gunakan telur Karena berefek pada tubuh si burung ya teman-teman Disini perlu kita perhatikan Lebih dalam lagi Kebutuhan dari burung kita itu apa ya teman-teman Setelah pemberian Pakan dan minuman Barulah kita bisa Berikan ekstra puding Sawi ya teman-teman Disini saya menggunakan sawi sendok Yang ukurannya pun Tidak terlalu besar teman-teman Dan itu sudah direndam Selama 30 menit Mengantisipasi Adanya pesticida yang tertinggal Kenapa begitu? Karena pesticida itu mengandung desinfektan Jangan langsung diberikan kepada burung Apabila baru dibeli dari pasar Direndam saja cukup 30 menit teman-teman Barulah kita bisa bilas Dan kita bisa berikan Dan itu hanya daunnya saja Bonggol ya kita bisa buang Apa efeknya Apabila burung kita memakan sayuran yang belum dicuci Itu efeknya akan kepencernaan ya teman-teman Biasanya akan mencren Dan akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya Entah itu kurus Entah itu loyo Atau semua Yang nantinya akan menjadi mandek Mandek bunyi Yang tadinya gacor Yang tadinya bunyi Tadinya suara yang keras Tentu jadi serah Itu banyak lagi teman-teman Kita akan bisa jumpai disitu Makanya kenapa saya selalu sarankan Untuk mencuci dahulu Atau merendam Kalau hanya sebatas dicuci saja Itu tidak akan menghilangkan pesticidanya Kenapa bisa direndam? Harus direndam Itu baru bisa terangkat teman-teman Karena dia mengandung desinfektan Yang kalau dibilas saja Dia tidak akan langsung Dia akan terangkat apabila Dia sudah 30 menit direndam dengan air Kita akan bahas di video berikutnya Tentang penggunaan extra fooding yang tepat Menurut cuaca yang kita hadapi Untuk saat ini Setelah pakan diberikan Minuman diberikan Extra fooding diberikan Kita bisa gantung-gantung saja Di angin-anginkan saja Jangan dijemur lagi Biarkan mereka menikmati sajian Yang kita sajikan pada mereka Biarkan mereka mengeluarkan volume Cengkok Dan kemampuan mereka disitu Kita bisa nikmati latunan nadanya Latunan lagunya Kita bisa melihat durasinya nambah panjang Kita bisa melihat performanya bagaimana Disini kita bisa simpulkan Burung kita sehat atau tidak Setelah kita melihat Proses dari penjemuran Pengumbaran Pemandian Setelah itu kita bisa melihat proses kebersihan Kebersihan dari tangkeringan Kebersihan dari karpet Itu sangat berpengaruh Untuk burung kita ya teman-teman Karena kenapa Apabila kotoran tidak dibersihkan Itu akan menjadi karbon dioksida Di dalam tandang Di dalam krodong Ini akan menjadi karbon dioksida yang menguap Apabila tidak dibersihkan Kita bisa gunakan alas koran Agar kenapa Agar cepat kering Biasanya kalau karpet itu kan agak Agak sedikit membasah Kalau kotorannya basah Dia akan tergenang Tapi kalau menggunakan koran Dia akan langsung cepat kering Apabila disini kita susah Untuk sulit untuk mendapatkan koran Kita bisa mengganti tiap hari Dengan karpet ganda ya teman-teman Itulah tadi tips Cara merawat kenari yang benar Dari saya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton